Oke, di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan fungsi date dan date value. Jadi fungsi date dan date value ini digunakan untuk mengolah tanggal. Oke, bagaimana cara menggunakan fungsi date dan date value tersebut. Nah teman-teman, kalau fungsi date itu kan untuk menampilkan tanggal sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang. Oke, jadi sinteknya seperti ini teman-teman. Ini adalah ada date, kemudian disini tertulis year, kemudian month, dan ada juga day. Tahun, bulan, dan hari. Ini dalam format bahasa Inggris ya teman-teman. Namun, regional setting di control funnel yang saya gunakan adalah menggunakan bahasa Inggris. Tetapi untuk sintek ini adalah bahasa Inggris. Oke, kalau saya tuliskan disini, disini harus tahun dulu ya teman-teman. Berarti misalnya 2019, kemudian kita ambil month-nya yaitu bulan 7, kemudian day-nya adalah tanggal 10. Misalkan ya, kalau teman-teman enter, ini adalah hasilnya tanggal 10 bulan 7 tahun 2019. Ini adalah fungsi date ya. Jadi kita menampilkan tahun, bulan, dan tanggal disini ya. Atau hari. Jadi year, month, day. Oke, itu adalah fungsi date. Nah, teman-teman fungsi date ini nanti bisa diaplikasikan dengan berbagai contoh yang bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya ya. Saya sering menggunakan juga fungsi date ini. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan menggunakan fungsi date value ya. Date value itu, jadi kita akan menampilkan value dari tanggalnya. Nah, jadi Excel itu sebenarnya bukan tampilan seperti ini ya. Ini hanya tampilannya aja, hanya bajunya saja akhirnya seperti itu. Nah, kalau date value itu teman-teman seperti ini. Nah, kita bisa ambil date text-nya. Kalau misalkan date text-nya saya tuliskan seperti ini ya teman-teman ya. Tanggal 10, kemudian bulan 7, kemudian tahun 2019. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman enter. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah value daripada tanggal ya atau date. Oke, jadi sebenarnya Excel itu membacanya seperti ini. Ada 4 tanggal berapa? 10 bulan 7 2019 itu adalah 43656. Nah, teman-teman ini adalah kalau teman-teman melihat hasil tanggal yang di copy paste kemudian value itu hasilnya nanti seperti ini. Oke, nah saya contohkan ini kalau di copy ya di sini kemudian paste value. Hasilnya sama ya dengan ini. Oke, jadi ini menggunakan rumus dan ini menggunakan paste spesial value ya. Nah, teman-teman untuk seperti ini sebenarnya kalau saya gunakan di sini ya. Kalau saya gunakan di sini misalnya ini sama dengan yang ini. Kayak ini sama ya. Nah, kita format dengan format yang ini. General. Ya, teman-teman dari menu home kemudian general. Nah, teman-teman pilih di sini dengan menggunakan short date. Nah, ini hasilnya akan sama formatnya dengan yang awal yang ini. Oke, tanggal 10 bulan 7 tahun 2019. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau saya pecahkan ini dengan fungsi tahunnya. Maka teman-teman bisa menggunakan tanggal bulan tahun yang terpisah. Jadi, caranya begini. Ini fungsinya adalah day. Day ya. Oke, sorry tadi day. Kemudian serial number kita akan pisahkan tanggalnya ke sini. Kemudian enter. Ini adalah tanggal 10 ya. Lalu teman-teman, kalau misalkan saya akan mengambil bulannya aja. Berarti teman-teman pilih month. Ya, seperti ini. Kemudian serial numbernya ambil ke sini. Ke sini juga sebenarnya bisa ya teman-teman. Seperti ini, bulan ke-7 ya. Nah, ini sudah terbaca oleh Excel. Ini sebagai format tanggal dengan format yang ini, short date ya. Lalu teman-teman, untuk tahunnya teman-teman menggunakan fungsi year. Kemudian klik yang ini, kemudian enter. Nah, seperti ini. Jadi, kita pisahkan dengan fungsi day, month, dan year. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Cara menggunakan fungsi date dan date value. Jadi, teman-teman nanti akan ketemu dengan masalah-masalah untuk kolaborasi dengan formula yang lain. Ini sangat bermanfaat sekali. Karena ini adalah basicnya. Oke. Ini aja tutorial singkatnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.